Ayo kita on camera sebentar Biar saya bisa melihat Your fish Oke Yes, would you please Read the first sentences From this one, simple present Kenapa Ibu? Would you please to read the sentence Yang saya kasih warna ini Yang kelihatan enggak tulisannya? Terlalu kecil, Pak? Kelihatan enggak Ternyata ya, would you please to read? Dibaca Ibu? Iya Sorry, sorry Kok gini ya? Iya, sudah dengar saya Belum ya? Dibaca yang mana Ibu? Ini yang di atas Yang gini Yang saya kasih blog Dibaca semua Ibu? She is not beautiful Is she beautiful? Yes She is Or No, she is not Meaning Keadaan sekarang present condition Sudah Sudah, thank you Ilyas So when we talk about condition So when we talk about condition right now For noun sentences You used to be Is, M, R Ya You use Is, M, R To show the condition At this time To show the condition At the present At the moment Keadaan sekarang You see that Putri is beautiful Anda bisa melihat Putri is beautiful I say that Adinda is beautiful You can say that Adinda is beautiful right now Forget it It's beautiful I don't know What about it? We can see it I'm not This is 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 hai guys you respond my question when the subject is he she it and that is the tupit that you have to use yes ma'am yes ma'am and then you be they are are okay kalau I am I am good this one it is about kondisi yang diikuti dengan adjective pada seorang sekarang ini yang nomor dua menunjukkan profesi profesi seseorang kalau saya bilang bahwa Ilyas is a student students kita tadi belum membahas yang sebelahnya ya ya ini kemarin saya contohkan kepada teman Anda kemarin bahwa Ilyas is handsome Ilyas was handsome lebih bedanya cuma disini aja tapi menerjemahkannya kemarin yang saya bilang bahwa Anda jadi benar cuma Anda tidak boleh menjadi seorang pembohong karena ini tadi penggunaan kata was tadi tadi ini diartikan bagaimana berarti yang disini yang saya blog dulu Ilyas seorang pelajar kalau yang ini dulu Ilyas adalah seorang pelajar atau Ilyas seorang pelajar kapan? dulu sekarang sudah tidak karena dia sudah menjadi seorang manajer atau karena dia sekarang sudah lulus if you make a negative sentence it is very easy because you need to put no itu aja kan? oke sehingga saya tidak perlu meneruskan banyak-banyak kalau yang berikutnya adalah this is a book, noun sama, this is a dog, seekor, sebuah, seekor kemudian seorang kemudian menunjukkan kata sifat, adjektif Anda harus meningkatkan vokat tentang adjektif ini namanya adjektif ya kata yang menunjukkan sifat kepat seperti apakah dia, dia bidufu seperti apakah dia, dia diligent itu namanya tupi jadi nanti Anda kalau membuat kalimat itu perhatikan tupinya Anda, mem ini kalimatnya, gimana ya mem? tidak ada kata kerjanya sama sekali tidak ada kata kerjanya sama sekali Anda menggunakan kata benda kata benda itu apa ya mem? kata yang menunjukkan memberikan keperangan pada objek itu adjektif kalau kata benda, ya kata benda benda mati, benda hidup, boleh dan kemudian disini yang kebanyakan kita tidak menyadari atau memang dalam bahasa Indonesia tidak sehingga kita harus mempelajarinya dengan sedikit passion sedikit apa ya passion itu sabar kalau kondisi sekarang dengan menggunakan kata kerja yang harus Anda lakukan adalah seperti ini tadi Sony goes to campus everyday wajah kampus karena memang campus Sony goes to campus everyday negatifnya Sony doesn't go to campus everyday does Sony goes to campus everyday campus? Sony goes disini saya terangkan bahwa rutinitas atau daily activities berulang-ulang dilakukan Anda bisa membayangkan sesuatu yang berulang-ulang anderas nugraha 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 berarti ya kamu mempunyai aktivitas apa yang kamu lakukan rutin setiap hari? yang tidur Bu tidur belajar oke belajar tidur lah apa lagi? olahraga ya olahraga apa lagi? baca buku 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 serta buku siang setiap hari makan siang setiap hari Arsil level lunch ya pakai kata it aja kalau orang Indonesia suka pakai kata it Arsil Arsil 請 Uzra 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 wiz UAH 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 yes ma'am ok afril it's run every day ini kata Ilyas ok saya besarkan afril it's run every day good Anda menggunakan kata it's ada kata it's disitu yang artinya makan karena yang makan itu satu orang maka dikasih s kenapa memku ada s nya you remember if you subject nya itu adalah he she it nama orang satu afril maka kerjanya diapakan kerjanya bentuk apa s s terjain tambahkan s atau es ini pelajaran mulai dari SD SMP SMA kuliah nanti tes juga ada seperti ini tapi ini belum menjadi sebuah ini ya sebagai besar mahasiswa belum di aplikasikan ketika Anda bicara ketika ini jadi afril it's run every day negatifnya menjadi coba di check di sini saya buatkan kolom nanti Anda bisa membandingkan Sony does not go to campus every day Sony tidak pergi ke kampus setiap hari karena dia berkini hanya tiap hari Jumat-Sabtu aja sama kayak kapal ceweknya Jumat-Sabtu begitu bukan sokal extension memang Sony does not go to campus every day tapi remember that after you make have dust setelah ada kata dust di situ maka kata kerjanya bentuk pertama lagi kata kerjanya bentuk pertama lagi tidak lagi menjadi ghost kenapa karena ghostnya sudah dirubah menjadi does not Sony goes to campus every day Sony does not go to campus every day oke coba Ilyas lagi ini kalimat ini menjadi bagaimana negatifnya aprile 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 does not does not eat lunch every day oke so here I give you underline here I give underline mana underline this one ya setelah not maka kata kerjanya bentuk satu lagi oke coba saya dibantu membuat satu kalimat Yuan mana Yuan atau Putri mana Putri 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 here Zikrila Yes ma'am Zikrila would you please to give me an example of negative sentences that show your daily activity boleh positif yang menunjukkan kebiasaan kamu kamu biasa ya jangan bilang biasa bohong ya I I I playing game I playing game apakah saya tadi ngajarin I play game oke I play game every six minutes terus every every night ya kemudian ini kalimat positif ya oh positif ya negatifnya 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 I I I doesn't I doesn't play game every night play game saya yang mau mengoreksi pekerjaan dari siapa tadi namanya much worth your name mas Zikrila oh ya Zikrila ini ada yang Zikrila ya itu yang yang negatif sentence itu itu jadi I do know ini siapa yang bicara kok saya tidak kelihatan siapa paruk ibu paruk paruk mana mukanya ini saya pakai kau pakai kaos oh jangan pakai kaos ganti baju coba coba aku dilahir Faruk kamu tadi punya pendapat apa kenapa bu kamu tadi punya pendapat gimana yang I does itu ganti I do not oke jadi tadi kan memang belum saya kasih tahu ya kalau subjeknya I you we they atau orang yang banyak yaitu paruk and zip gorilla itu kan dua orang maka auxiliary verb yang digunakan adalah do kalau negatifnya adalah do ditambahi no tidak lagi menggunakan das itu ya saya kasih dia rumah tersendiri disini ini kenapa memiliki pakai das ya karena disini ini tadi di isi hmm isi it lama orang 1 april maka dia menggunakan das mode oke 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 jadi kalau subjek itu ini maka anda menggunakan dulu kelihatan itu ya mas yang lainnya juga jadi memang belum bisa kasih tahu karena sudah ada yang tahu maka saya lebih oke kita ke atas lagi ini ya mas ya tadi ya dan what about this one itu sesuatu yang rutin sudah selalu dilakukan rutin 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 setiap hari anda rutin makan tidur berkunjung rumah pacar pergi ke matahari rutin yang anda lakukan oke yang kedua juga seperti itu rutin 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 dilakukan ada yang tidak rutin ada kebenaran umum tadi belum saya masukkan satu kebenaran umum apa sih kebenaran umum kebenaran umum apa kira-kira sebuah kebenaran umum yang dipahami oleh sebuah semua orang bahwa dia memang benar adanya begitu contohnya apa mem matahari terbit dari timur bumi mengeliling ya matahari terbit dari timur ini kok gak mau ditambah kamu ya karena menikmati kolom how is how comes how comes insert betul kah insert draw tabel when salah ya saya begini ya oke gak bisa gak usah kalau mencari nanti ini memang nanti kalah sama makasih semuanya di apa-apa tadi kecil apa dinda the earth gak kamu tadi bikin gimana bumi matahari the sun terus terus signs in the is the universe join lagi ya the sun signs in the east the sun sets in the west berarti yang pertama bukannya rises oh sign bersinar ya oke sorry crisis the water point in 100 degree celsius ini kebenaran umum sudah semua orang tahu kalau ini adalah sesuatu yang kebenaran umum gak bisa dibantah lagi begitu kan itu fakta gak bisa dibantah ini anda menggunakan simple present time tanpa menggunakan kata everyday every night anda tahu bahwa matahari bersinar di tiap hari kalau tidak bersinar sudah tiap mati anda juga tahu bahwa air mendidih 100 tiba-tiba atau mungkin dikutup itu kalau kita mendidih air 100 itu mendidih di luar ruangan begitu gak ada yang nyala atau tetap nyala tetap nyala dan mendidih karena memang ada gas tapi mungkin agak lama karena cuacanya dingin anda pernah pergi ke promo yang waktu dulu sebelum saya terakhir ke sana 3 tahun yang lalu itu sudah sangat modern kalau saya dulu ke sana sangat dingin sekali dan sangat challenging sekarang kan gak begitu challenging jadi minum kopi itu gak terasa panas cuma anggap tiba-tiba setelah kita turun dari sana ke bawah lidah kita hancur karena itu tadi sedikit selingan biar tidak setanam nomor 2 putri tadi putri hilang yuk the sun doesn't rise in years the sun there's no rise rise in the in the good the ketemu hidup dibaca di good putri sun everybody saya getting headache getting headache everyday karena di politek keluarga besar politeknik saudaranya kakaknya ibunya sih berganti bertumbangan jadi saya sedih sekali saya pusing saya kepala semoga anda semua selamat semoga semua selamat dari wakil ini jaga kesehatan minum vitamin C Ilyas are you at home yes ma'am are you at home yes don't go everywhere I give my son both of my son vitamins to make them to keep their stamina tidak boleh jawab put beraya put kebetnya lagi mana ya Riza would you please help putri oh oh ada suaranya kamu ada di kereta kamu ada di lempis oke Riza dulu mungkin putri tidak konsentrasi karena di jalan mungkin ya oke Riza the sun does not the sun does not sit in the west set in the west good oh setnya balik berarti di kiamat ya oke oke berikutnya siapa yang mau jawab nikkan 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 patrice yes ma'am we need to answer this one the water 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 saya sedih melihat kampusnya sepi sekali pada kampus Polici adalah kampus yang paling hidup selama saya mengkuliah di S1, S2, S3, S2 itu kampus yang paling hidup seperti Polici karena mulai dari pagi saya mengajar jam 20 pagi kan baru sebelum itu sudah sampai kampus nanti sampai jam 10 malam aduh banyak masih berkeliaran di kampus sekarang sepi sekali aduh sedihnya The water does not boil in 100 degrees Celsius. Okay, does not boil in 100 degrees Celsius. Dan lanjut ke atas. Jadi keterangannya, kalau membuat kebiasaan itu Anda bisa menggunakan kata every, 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 setiap. Atau Anda bisa menggunakan kata always, sometimes, often, really, never, ever. Atau kita buat kata dengan menggunakan kata never, Ilyas, never goes to bed before 11 p.m. Ada yang mau jawab saya? Apa artinya kalimat saya ini? Ilyas. Ilyas tidak pernah tidur. Belum jam. Iya. Ini Anda menggunakan kata never di sini. Jadi keterangan waktu untuk yang kelompok ini ditaruh di tempat. Ini menunjukkan simple present day. Kan kebiasaan juga. Ilyas tidak pernah tidur sebelum jam 11 malam. Jadi tidurnya mesti jam 12, jam 1, jam 11 lebih 5. Pokoknya lebih jadi jam 11. So, never go, ya, di jam 11. Setelah jam 11 dia baru pergi tidur. Ini kan sebuah kebiasaan juga, ya. Sebuah kebiasaan juga. Kalau Adinda lain lagi. Adinda selalu, selalu membaca buku at least satu jam dalam satu hari. Apa yang Anda katakan dalam Inggris, Mbak? Adinda selalu membaca buku at least one hour a day. Good morning, Farouk. Farouk masih sibuk menyalakan, Mbak? Ini saya, Mbak, yang menjawab. Iya. Adinda always reads a book at least an hour every day. At least an hour every day. Or at least an hour every day. Adinda reads a book for about one hour every day. At least one hour every day. Boleh? Anda bisa menggunakan itu. Keterangannya. Sekarang kita berpindah. Dengan kalimat yang sama, Anda mengubahnya menjadi simple past tense. Simple past tense itu sesuatu yang sudah selesai dilakukan di waktu lampau. Sudah tidak ada kaitannya dengan keadaan sekarang. Selesai. Sudah putus. Banyak mantan tidak di... Anda punya mantan? Banyak. Banyak. Bapak? Kamu korbannya ya, salah satunya. Milias kok tadi? Oke. Oke, guys. Ayo aku dibantu. Dibantu. Anggita. Menegit. Yes, Mbak. Oke, would you please do it this one? Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Share screen. Terima kasih. Share screen. Terima kasih. Terima kasih. Go, 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 go. Go, 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 bentuk ketiganya. Kalau ini adalah kata yang beraturan sehingga study dirubah menjadi study. Keduanya hingga menambahkan edin. Sama ini ya. Tidak ada perubahan bentuk. Perubahan bentuknya dilakukan hanya merubah bentuk kedua. 처�, Schüler. tar,i, go, went, gone. bisa menikmati oke aku gak tanya Adinda hari ini yang lain paham ya jadi ini kita harus ditancapkan di otak bahwa ini menjadi hal yang sangat basic sekali ketika ada conversation nanti menjadi hal yang sangat basic sekali jadi kalimat ini yang ini kita belum praktis yang pertanyaan ya kalimat pertanyaannya yang tadi ini pakai di depan dasnya, di depan das Sony Go to Campus Everyday tapi biasanya orang itu intinya belajar itu kan komunikatif nanti seumur Zikrilah itu bilang Go to Campus Everyday orang ngerti tapi secara gara ngerti tidak boleh karena harus ada akseler di depan kalimat ini untuk membuat pertanyaannya dasnya ditaruh di depan das Sony Go to Campus Everyday jawabannya yes she does or no she does not dilihat kata depannya yang dipakai saya ulangi jawabannya adalah yes soalnya itu cowok ya he does atau no he does not not oke begitu menjawab auxiliary apabila kamu anda lakukan di depan seperti ini maka anda membutuhkan jawaban yes atau no kalau anda membuat jawaban yes atau no dengan kalimat pendek anda harus mengganti kata gantinya kalau Sony itu cowok ya he kalau Sony cewek adalah si gitu ya begitu jadi auxiliary ditaruh di depan itu karena kita membutuhkan jawaban yes atau no oke sekarang coba perhatikan kalimat ini saya mau Yohan yang menjawab do the student study English everyday yes kalau the student berarti kan banyak orang ya kata gantinya adalah kata gantinya adalah kalau Sony itu katakannya he kalau Menteri katakannya si ya padahal ini he he siapa ini tadi they do they do good yes they do no no they don't they don't kata gantinya the student itu banyak ya lebih dari satu kata gantinya adalah they okay good kalau ini berarti jawabannya gimana ini yes yes he did good no he did not he did no he did no no he did and he did no sama oke ini kenapa aku bisa diturun oke kalau ini Anggita Anggita Kitok jawabannya apa kalau ini pertanyaannya did the student study English last year yes the student kata gantinya adalah they they know oh yes they they kita bicara tentang keterangan waktu sudah kalau ini kita menggunakan last month last year yesterday two days ago two months ago kira-kira ya kalau past 10 ya apa din last week several weeks ago oh oh yeah just now just now just now oke pokoknya yang last-last itu bisa tambahkan last week last month last year last last two days last ya few few days ago oke two days ago the day after yesterday the day after yesterday boleh oke lepas ini sudah bisa ya ini karena kontradiktif sekali yang sudah yang biasa dan yang sudah yang kebiasaan dan yang sudah ya kontradiktif sekali ini tadi ngobrol-ngobrol kita nanti bisa dimelajari lagi saya kasih latihan saya sambil menyelesaikan yang present perfect atau saya boyong sini yang present perfect ya biar kalian tidak banyak-banyak mengambil contoh tapi satu contoh itu dipelajar bisa membedakan nanti begitu masa saya oke din kamu masih ingat present perfect din aku dikasih contoh din masih ma'am oke kasih saya contoh kalimat i have gone i have gone to the campus i have gone to the campus i have atau kita buat dari sini saya buatkan dulu aja kamu nanti merupakan dari sana oke ma'am siap ma'am oke yang berhubungan dengan i submit pakai T ya oke simple pass oke kita tengahkan indah say something about this sentences kali masa ini processnya simple pass oke kapan when do i submit bombok din iya man anggita jawab anggita jawab mana anggita gak kelihatan mukanya ilyas kacamatamu keren itu bisa untuk menangka covid kayaknya i submitted my english homework at 9pm ulangi mbak i submitted my english homework at 9pm my question my question my question is that when when did i submit my homework when last night at last night at 9pm last night at 9pm jelas sekali bahwa anda menyebutkan ilias kamu sudah ngumpulkan prmu lu sudah tadi malam jam 9 aku baru saja loh ternyata anggita bilang terus ditanya ilias kamu sudah belum aku baru saja pada tanya ini sudah keesokan harinya deadline nya itu sebenarnya sudah tadi malam atau tadi pagi japan ketemu ilias di jalan jam 8 ilias kamu sudah nyerahkan sudah ngumpulkan oh sudah tadi malam jam 9 kalau kamu aku baru saja apa dalam inggris aku aku sudah menyerahkan tapi baru saja tidak tadi malam i have i have i have submit submitted submitted my my english homework just now just now i have ini bisa ditambah ini tapi kalau sudah ada just now tidak usah saya ganti already saja mas ya saya mau menekankan ini dulu i have already apakah perlu bagi ilias untuk menanyakan jam berapa kamu kira-kira kalau kamu di jalan ketemu terus ngobrol ditanya ya aku sudah ngumpulkan kok bahasa indonesianya gitu ya aku baru saja sudah ngumpulkan kemudian ilias tidak akan bertanya jam berapa kamu tadi ngumpulkan sebagainya dia akan cuek aja yaudah yang penting harus sudah mengumpulkan saya baru saja mengumpulkan tidak ada keterangan waktu dan kita tidak perlu menambahkan disini karena dia tahu bahwa dia telat pokoknya sudah mengumpulkan tidak sudah nanti buah ini gampang men lup sinyal saya putus-putus baik lah ini ini contoh saja ini ada dua tabel saya mencoba untuk membuat anda paham apa bedanya simple past dan present perfect simple present perfect karena semuanya menyatakan sudah kalau ini tidak usah dikatakan sudah tetapi saya menyerahkan PR bahasa Inggris tadi malam jam 9 kalau yang ini saya sudah baru saja menyerahkan PR apa membedanya mem apa din ngomongnya yang biarin yang mana bu dari dua-duanya kalau kita mau membuat simple dengan bahasa kalian strukturnya kalau simple past itu pakai kata kerjanya sedangkan kalau simple present perfect itu pakai half plus three oke kalau esensinya esensinya esensi gimana kalau kita mau bikin past itu untuk apa kalau untuk present kalau simple past itu untuk yang lampau terus ada keterangan waktu sedangkan present perfect itu untuk yang baru saja lalu tapi tidak ada keterangan waktu tapi baru terjadi oke jadi saya buatkan seperti ini oke kita belum bicara kalimat positif dan negatif nya oke jadi di dalam present perfect Anda tidak membutuhkan kekenangan waktu sedetail dari past 10 karena Anda hanya bisa menggunakan seperti ini already kita taruh di sini apalagi just apalagi din for sin kalau for diikuti dengan durasi durasi waktu contohnya for two days selama dua hari for two selama bukan untuk di sini artinya selama sin sejak tahun 2012 seumpamanya sin diikuti dengan year biasanya ini keterangan waktu jadi dia tidak memberikan keterangan yang jelas jadi seumpama ditanya kamu punya pacar punya berapa banyak ini tidak bisa dihitung jadi satu kata saya jadi ini tetapi kalau tadi simple Anda punya yesterday jelas ya yesterday last week last month ago titik-titik ago boleh tanya ibu boleh soal since ibu berarti sini itu sudah ketentuan hanya untuk year ibu tidak bisa kayak since yesterday gitu ibu itu kayaknya laku ya berarti kan ketentuan itu maksudnya gini since yesterday sejak kemarin sampai sekarang mesti dilakukan boleh since ini bukan langsung dengan here begini ini since 19 2020 kemudian ada since i was young sejak saya kecil boleh since yesterday boleh oh maksudmu gimana oh jadi yesterday tidak bisa dipakai disini ya mem gitu maksudnya benar ibu bukan disini bukan dia tidak berdiri sendiri yesterday kan kamu dulu dengan scene sejak kemarin saya sudah menunggu ilias atau saya sedang menunggu ilias baik kemarin sampai sekarang itu nanti anda menggunakan present perfect continue stand jadi kamu ada di contohnya kamu ada di di rumahnya ilias kamu bertamu disana sampai tidur disana semalam gitu ya saya saya telah sedang menunggu ilias sejak kemarin itu present perfect continuous time oh yang i have been waiting last night i have been waiting for ilias since yesterday kalau ada ing ing nya itu mesti sedang dilakukan anda duduk duduk disana atau mungkin anda tidur tidur di kamar ilias tidak datang datang kemarin anda menunggu sebenarnya mau lagi utang bahasa bahasa ini enak anda hayati anda hayati ini saya harus seperti apa ini belum tapi menarik sekali kalau anda mau saya lanjutkan ke present continuous time present continuous time contohnya apa tadi siapa yang bertanya tadi saya ibu saya ibu saya ibu zikri lah muhammad ibu pak iqmem oh untuk ada nombor pak iya aku enggak kelihatan pak muhammad pak virus virus mem muhammad virus atollah mem atau lah atollah 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 oh orang mana kamu orang solo mem orang solo disini kamu di solo di di jember dari kecil di jember memang kira orang solo mau titip adik saya nanti kalau ke jember solo 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 kata kecil tapi close to Jogja Jogja is a very nice city i like to go there tetapi sekarang sudah sangat crowded sekali muhammad virus tadi kamu menanyakan itu i have i have yang lainnya tidak keberapetan saya menerangkan ini i have waiting for il yes since yes 13 begini jinda kalimatnya iya nah kamu sudah duduk-duduk di rumahnya ilias boleh kemarin kemana ilias tidak tahu ilias kemana ini beda dengan ini i am studying english right now apa ini saya sedang belajar bahasa inggris sekarang saya tanya kamu mati gaya aku tanya kamu but i'm studying english can't be kinda is making is making cake kinda is making cake right now ini sama ada ing-ing nya ya tadi sekalian omong ing-ing yuan yuan ini apa yuan kok saya bilang gini dinda is making cake right now oke dinda sedang membuat kue sekarang dia tidak kuliah dia membuat kue saja kalau saya bilang ini ini habis lagi nanti join lagi saya kasih soal ya Anda saya kasih di group nanti setelah dikerjakan Anda bisa masuk sambil Anda pipis-pipis dulu siapa yang mau bantu jawab tidak boleh denda siapa Ardiana Dinda sedang tidur ketika saya pergi ke rumahnya kemarin oke ketika saya datang ke rumahnya kemarin Dinda sedang tidur Dinda was sleeping when I came when I came to her house yes it is so when did you go to Dinda's house kemarin 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 yesterday what did Dinda was doing at the time sleeping what did Dinda doing ya sleeping tidur tidur sleeping sleeping Dinda was sleeping at the time good ini kita tenang ingkingnya ya terus ini tadi yang present perfectnya good ya ini yang mengobati penasarannya temannya tadi kita langsung ke atas lagi tadi yang kalimatnya Dinda mana oke ini ya ini yang kalimatnya Dinda I have already submitted my English work saya baru saja mengumpulkan tugas bahasa Inggris saya ayo bikin kalimat satu lagi dong saya sudah saya sudah apa ya baru mau sudah apa sudah makan sudah sarapan oke ini apa kalimatnya coba I I have breakfast langsung breakfast bisa ya boleh breakfast kata kerjanya apa breakfast kekanal ini siapa yang jawab ini Ilyas iya oke oke kamu pangkat apa have boleh pakai eat boleh kalau breakfast I have I have I have eat 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 oh iya eat I have eaten breakfast saya sudah kenal dengan Muhammad Muhammad Chandra sejak 6 hey Chandra Chandra ya ya ma'am I have already kenal itu apa ya no 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 new known I have already known month chandra om last six months sejak 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 oke oke ada yang ditanyakan tidak ada yang ditanyakan saya share latihan nanti 10 menit anda saya 15 menit anda saya panggil lagi ya ini masih berapa menit saya punya zoomnya sebelum time off 4 7 menit oh 7 menit good oke 5 menit 5 menit kita buat kalimat di kritisnya dulu pasan tidak perlu kan kita langsung disini I have I have already semester my English oh oh ya tadi I have been kenapa harus ada been oh ya mbak tapi kelewatan satu ini yet saya belum menikah masyarakatnya apa I have yet I have I have married yet I have married married gak bisa married yet God ya God married not married yet it means that you are single ya I have not already submitted my English homework oke jadi ada kata yet belum nah pertanyaannya di tarif depan have you titik-titik kata kerjanya tetap bentuk ketiga tidak berubah apakah kamu sudah meninggal apakah anda sudah menikah pertanyaannya adalah have you have you eh bentuknya tetap ketiga emas have you got married married oke jawabannya no no I have no I have tapi kalau dalam bahasa conversation biasa not yet begitu ya not yet langsung tapi secara grammar jawabannya harus lengkap oke saya akhiri teorinya saya kasih soalnya 15 menit kita bisa join lagi jam 11 kita join sebentar aja untuk latihannya sehingga nanti ujian anda sudah siap ini saya set di grup BA ya oke boleh tanya lagi kenapa berarti apa untuk was besok hanya tentang materi pensis ya iya sampai jiran kayak yang kemarin enggak enggak nanti aja di semester tiga aja semester ini ini aja karena saya lihat kemarin masih berapa masih ini ya anda 6 pensis ini nanti kalau ada yang kelewatan anda bisa belajar sendiri ya saya kasih batasan ada lagi yang ditanyakan saya stop share nanti saya kirim di grup anda saya kirimi soal juga nanti jam 11 kita ketemu lagi thank you very much anda bisa saya kirim di grup